Selamat pagi, tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sadudin Ahmad Dhani mengklaim unggul dalam penghitungan suara sementara pilkada Bekasi 2017. Mereka menyatakan bahwa pasangan nomor urut dua ini menang dalam hitung cepat atau quit count sebesar 35 persen. Pada pukul 15.30, pasangan Sadudin Ahmad Dhani unggul 35 persen dari empat pasangan calon lainnya, ujar tim sukses pemenangan Sadudin Ahmad Dhani, Taih Minarno, Rabu, 15 Februari 2017, petang. Taih menjelaskan, berdasarkan hasil real count sementara timnya, pasangan Sadudin Dhani mendapatkan suara mencapai 35 persen. Lalu disusul pasangan nomor lima Neneng Hasanah Yasineka Supriyat Maja sebesar 32,33 persen. Berikutnya, pasangan independen Nobom Tabroni Bambang Sumaryono sebesar 16,4 persen. Selanjutnya, pasangan nomor urut satu Mailiana Kartika Kadir Abdul Holik sebesar 12,5 persen, dan terakhir pasangan independen Iin Farihin K.H. Mahfud sebesar 4,02 persen. Sementara itu, calon pasangan petahana, Neneng Hasanah Yasineka Supriyat Maja juga mengklaim unggul dalam hitung cepat Pilkada Bekasi. Neneng tak mempersoalkan hasil hitung cepat dari pasangan lawannya. Dia menyatakan, hal serupa juga pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya. Pilkada sebelumnya juga seperti ini, tapi nyatanya kita yang menang, ujar Neneng di rumahnya di Kampung Bogasalam, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Neneng menyatakan, meski pihaknya mengklaim menang dalam Pilkada Bekasi, namun dia tetap menjunjung tinggi hasil resmi dari KPUD Kabupaten Bekasi. Kami tunggu saja hasil penghitungan resmi dari KPUD Kabupaten Bekasi, ucap Neneng.